Pedangdut koplo via Valen akhirnya akan bicara terkait kasus penggelapan botor yang dilakukan adik laki-lakinya Raffi Pratama. Raffi Pratama dipolisikan oleh sejumlah orang lantaran terbukti melakukan penggelapan botor akibat perbuatan dia. Rubah via Valen yang ada di desa Kalitengah kecamatan Tanggung Langin, Sidoarjo, Jawa Timur pun digeruduk masa pada Senin 22 April 2024 lalu. Beberapa orang yang menamai dirinya Aliansi Arek Sidoarjo itu menuntut Raffi, mengembalikan botor mereka. Menanggapi hal ini, via Valen akhirnya buka suara. Diakuinya melalui saluran siarannya di Instagram, ia sudah lama meninggalkan rumah yang ditempat di keluarganya itu. Via membenarkan dirinya lelah dengan tingkah laku adiknya yang gemar berjudi online. Wanita yang kini tengah hamil itu menyebut adiknya sudah lama diusir dari rumah karena perilakunya. Pemilik nama asli Maulidia Oktavia ini mengungkapkan alasan sang adik melakukan hal tersebut karena tidak bisa hidup susah. Via enggan mengampuni adiknya tersebut apabila tidak berubah. Namun alih-alih berubah, Raffi justru kembali berulah. Via bahkan keheradan dengan tingkah adiknya tersebut. Sayangnya via menyesalkan aksi keluarganya yang justru membela Raffi. Via berdali, selama ini dirinya terbiasa memberikan jatah untuk saudara-saudara, juga orang tuanya. Tetapi mereka justru hanya mengandalkan Via hingga tak mau bekerja. Penyanyi yang kini berusia 32 tahun ini juga sempat memberikan adik-adiknya modal usaha. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Bacar Basit Post. Agar sampai jumpa di post, tidak ketinggalan info pendari dari kita. Sampai jumpa!